Kebakaran melanda sebuah rumah makan dan toko bangunan di kawasan Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan. Cairan kimia yang terbakar di toko bangunan membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan bermula dari sebuah rumah makan online yang tengah memasak. Api diduga muncul akibat kepocoran pada kompor gas di rumah makan tersebut. Kebakaran dengan cepat, rambat ke toko material bangunan di sebelahnya. Banyak bahan mudah terbakar seperti kayu dan cairan kimia membuat petugas kesulitan memadamkan api. Petugas Sudin Gulkarmat, Jakarta Selatan menggunakan cairan foam agar api tak membesar. Api membakar habis keluar ruko dan toko material bangunan. Akibat peristiwa ini, tiga orang pekerja rumah makan luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Dua unit sepeda motor serta satu mobil angkutan material bahan bangunan ikut hangus terbakar.